Intro Libur panjang hari kelahiran Pancasila dan akhir pekan, sejumlah objek wisata yang ada di Bali dipadati oleh wisatawan. Salah satunya objek wisata yang ramai dikunjungi adalah pemandian air panas yang berada di sebelah Danau Batur, Kintamani Bangli. Libur panjang biasanya dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berlibur bersama keluarga. Maka tak heran jika sejumlah objek wisata dipadati oleh wisatawan. Salah satu objek wisata di Pulau Bali yang menjadi tujuan wisata untuk libur panjang adalah pemandian air panas alami di kawasan Kintamani Bangli. Sejak pagi, pemandian air panas yang berada di sebelah Danau Batur ini sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan yang didominasi oleh wisatawan lokal. Air panas yang digunakan di objek wisata ini berasal dari air panas alami Gunung Batur, sehingga dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan menyembuhkan sejumlah penyakit seperti penyakit kulit dan pegal-pegal. Tidak hanya sekedar berendam di air panas, para pengunjung juga dapat menikmati pemandangan pegunungan dan Danau Batur yang indah. Udara di sini pun cukup sejuk dan asri. Tempatnya bagus, airnya juga kayak nyari-nyari air nggak kayak air biasa di Dan Pasar kan kalau banyak tuh kayak water fog itu kan airnya dingin, kalau di sini kan panas, anget gitu lahirnya. Terus natural juga langsung dari Gunung Baturnya juga gitu. Di hari libur panjang seperti ini, jumlah pengunjung mencapai 1.500 orang atau mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari hari biasanya. Nah kalau weekend ini biasanya didominasi oleh domestik. Ya domestik itu cukup besar, yaitu dari Bali maupun dari luar Bali, ya tapi domestik bisa mencapai lebih daripada 1.000 orang, 1.000 sampai 1.500. Dengan harga tiket masuk sebesar 75.000 rupiah, para pengunjung sudah dapat berendam di air panas alami yang diakini bisa memberikan manfaat pada kesehatan. Mengisi libur panjang hari raya, ada banyak tempat rekreasi yang dapat dikunjungi. Salah satunya, Danau Yeh Malet yang berlokasi di Desa Antiga Manggis, Karangasem. Berlatar belakang perbukitan, objek wisata ini menawarkan keindahan bunga, enceng gondok, lotus, dan teratai. Di buka 4 bulan yang lalu, objek wisata ini menyajikan pemandangan alam perbukitan dengan hamparan taman bunga lotus, enceng gondok, dan teratai berwarna-warni yang menghiasi danau. Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana danau dari jarak dekat, cukup membayar 10.000 rupiah. Maka pengelola atau guide lokal akan mengantarkan Anda ke tengah danau dengan menggunakan rakit sederhana. Meski terbilang baru, objek wisata Danau Yeh Malet di Desa Antiga Manggis, Karangasem ini kini kian ramai dikunjungi. Terlebih saat musim liburan, jumlah pengunjung yang datang bahkan mencapai ratusan orang. Selain menikmati keindahan panorama alam yang disajikan, tak lupa setiap pengunjung mengabadikan momen indah tersebut dengan bersuafoto. Yang bikin menarik ini loh Pak, ini dulu kan ini pemandangannya yang dikunjungi sama bukit, yaudah view-nya lumayan bagus sih Pak. Ya untuk kita lokal di sini, mudah-mudahan sih ke depannya lebih bagus lagi. Banyak sekali di antara ini pemandangannya ya view-nya yaitu di dunjung ini, apa namanya, yang perlu diinikan sih, kalau bisa sih warna-warna lah kayaknya, dunjung biru, dunjung ini sehingga semangat semarak lah ininya. Agar terlihat lebih menarik, ke depannya pihak pengelola berencana akan melakukan penataan untuk mempercantik Danau Yehmalet. Kemarnya ini yang dilihat, sekarang disuruh merisahin lagi, disuruh membentuk. Ya ada bahasa gini ditampung di sini gitu. Misalnya ini punya kelompok ini biar bisa tuh menjaga klesarian alurnya aja ya Pak. Itu udah berapa bulan Pak? Ini baru berjalan 4 bulan. 4 bulan ya. Kalau di dalam danau itu apa aja Pak yang bisa dilihat Pak? Oh cuma ada ini dah, bunga-bunga cengkendok ini kan, ada bunga tunjung, ada bunga lotus, terakai-terakai. Tapi bagus kok ya disini, kita bikin foto-foto selfie. Karena pendapatan itu bilang tuh bagus pemandangannya. Sebelum dikembangkan menjadi obyek wisata, sebelumnya danau ini merupakan hamparan rawa-rawa tak terawat yang dipenuhi tanaman enceng gondok. Hingga kemudian, warga sekitar berinisiatif untuk melakukan penataan dan menanami beberapa tanaman bunga air untuk memperindah pemandangan danau. Eka Winarta, Kompas Dewata Di Kota Denpasar, libur panjang hari raya tampak pantai sanur ramai pengunjung. Umumnya pengunjung yang datang bersama keluarga mereka untuk menikmati keindahan pantai berpasir putih tersebut. Liburan, pasti terpikirkan di benak Anda adalah daerah pegunungan, mal, pantai, dan yang lainnya. Nah, pada liburan kali ini, obyek wisata pantai yang ramai dikunjungi adalah Pantai Sanur. Disuguhi dengan panorama alam yang indah, dengan butiran pasir putihnya, setiap pengunjung pastinya tidak akan ingin cepat beranjak dari pantai ini. Umumnya, mereka yang datang tak hanya segedar berenang di pantai dan berjemur, namun juga mencicipi kuliner dan berbagai souvenir yang dijual di pesisir pantai ini. Karenanya, tak heran, sejumlah pengunjung mengaku pantai sanur menjadi tempat favorit untuk berlibur bersama keluarga. Pertama, sanur kan daerah pariwisata, dan kami ingin melihat bagaimana perkembangan pariwisata, karena setiap tahun saya dengar bahwa sanur itu semakin maju dan semakin maju. Dan saya lihat memang di samping wisatawan mancanegara, saya lihat juga domestik banyak di sini. Termasuk lokal juga, karena ini kan menjelang, setelah hari Raya Galungan juga banyak orang-orang lokal, ada penduduk lokal yang datang ke sini. Karena melihat sanur kan pemandangannya sangat indah dari zaman dulu. Sama keluarga. Dari pagi ngapain aja dapet sini? Ya, satu ya jalan-jalan, karena jalan-jalan kan merupakan suatu rekreasi juga, sambil melihat keindahannya pantai sanur. Kemungkinan Silvano untuk kembali bergabung ke Bali United, selengkapnya akan dibahas dalam segmen Sapa Redaksi setelah jeda berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.